Sebelumnya, tim transisi wali kota terpilih diisukan mendapat penolakan saat akan melakukan pertemuan dengan penjabat wali kota Makassar beberapa waktu lalu. Anggota DPRD Makassar berharap pertemuan antar penjabat wali kota Makassar dengan wali kota terpilih dan Ipomanto dapat menjadi momen untuk kembali melanjutkan pembangunan, apalagi saat ini kota Makassar harus menghadapi pandemi COVID-19. Sementara itu, lelang jabatan yang dilakukan pemerintah kota Makassar juga telah menemui jalan tengah usai pertemuan kedua tokoh ini. Anggota DPRD kota Makassar juga berharap dengan adanya wali kota Makassar terpilih, koordinasi antar pemerintah kota Makassar dengan legislatif kembali terjalin dengan lancar. Anggota DPRD lahir kesepakatan silahkan dilanjutkan karena kewenangannya sebagai PJ masih ada dan tetap mendengar apa yang menjadi kebutuhan pemerintahan ke depan. Karena Pak Dan yang akan menggunakan para kepala dinas ini. Sehingga saya kira suatu hal yang positif pertemuan itu untuk melahirkan para pimpinan SKPD yang punya kompetensi di bidangnya masing-masing.